Nah yoke teman-teman, kembali lagi bersama saya disini di channel vlog bagus official pada kesempatan kali ini saya mau memasang selang oli mesin ya dan video sebelumnya sudah pernah saya memasang seperti ini di tahun 2020an ya pada jaman-jaman bibi look dulu dan sekarang nih saya pakai yang sama tapi ini yang simple ya yang murin yang cuma ada segini aja beberapa warna dikit kalau yang dulu kan sampai ke atas ini ya warnanya saya mau belinya itu agak simple-simple gitu mungkin nanti yang merah ini kita akan revend warna hitam biar agak gelap sedikit gitu ya biar agak bervariasi lah dibawahnya damasnya gitu biar agak keren dikit kelihatannya oke dan ini mereknya murin ya murin high performance racing nah oke seperti ini aja saya milihnya warna hitam yang modal serat oke kita buka ya nah jadi seperti ini ini bisa diputar ya bisa dibuka nah bisa dibuka seperti ini harganya juga murah ya berhubung ini variasi modal lama gitu jadi harganya turun drastis gitu yang dulunya harganya sekitar 40 ribuan sampai 80 ribuan dan sekarang harganya cuma 25 ribuan saja ini saya beli di online harganya 25 ribu ya beratnya murin dulu murin harganya mahal banget ya pas jaman-jamannya baby look gitu tapi sekarang harganya udah murah banget karena ya trennya sudah nggak baby look baby look lagi ya sekarang tren itu jaman-jamannya ke engkar-engkar gitu kayak motor proper apalah gitu ya kayak kencang-kencang sekarang itu jaman-jamannya ball up itu dulu kan jaman-jamannya baby look ya pas jaman-jaman tahun 2019-2020-an itu itu jaman-jamannya baby look sama tail look sekarang beda zaman harganya juga murah ini yang kayak gini oke tanpa banyak bahasa basi langsung kita pasang ke motornya dan tentunya pasang di motor nio ya karena ini project kita yang paling pertama oke sebelum saya lanjut ke videonya jangan lupa di klik like dan bagi yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe ada di bawah sini dan jangan lupa juga dinyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel vlog focus official ini oke langsung kita proses pemasangannya kita buka tutup oli yang lama ya oke oke bro jadi ini tutup oli yang lama ya kita buka kita pakai tang nah ini bolong ya jadi saya kompetin pakai baut kayak gini dan si olinya nggak keluar gitu dulu pernah saya pakai trik trik kayak gini dan berhasil gitu dan sekarang kita coba lagi oke oke dan kita kenceng ini pakai mata sok ukuran 19 ya nah ini 19 kita kencengin supaya si olinya itu nggak nggak gini ya nggak keluar oke oke masih van okessip dan ini sudah kenceng dan kita pasang si bot yang tadi ya ini oke 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 jadi proses pemasangannya sudah selesai dan ini sudah kencang banget ya Nah oke jadi disarankan kalau kan proses pemasangan itu supaya nggak lecet kalian lapisi kain kayak gini ya kenapa izin kain baru kalian kencangin pakai kunci ukuran 17 nah ini pakai ke 17 untuk yang warna masih ini dan untuk bawahnya ini bisa pakai kunci sok seperti ini kunci Inggris bisa atau yang lain-lain juga bisa ya 16 kunci 19 dan seperti itu aja proses pemasangannya dan jika kalian ada ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar harganya juga murah ya cuma 25 ribuan aja bagi kalian membeli silahkan langsung tanyakan di kolom komentar mungkin ya cukup sekian aja video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat eh jika kan punya saran atau kritik yang lain-lain silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya jawab ya pasti akan saya tutupi lah pingganan kalian ya misalkan kalau ganti apa gitu untuk di mionya ini supaya mionya ini tampil makin ya lumayan lah gitu ya ya aku nggak edon-edon sekali tapi kalau dipakai harian enak gitu kan lumayan gitu dilihat oh ya by the way ini kenal potnya kenal pot standar lagi yang sebelumnya saya pakai kenal pot kopi CMS dan itu sudah laku saya jual ya karena terhubung sekarang ini di Bali jadi nggak begitu enggak begitu aman lah gitu ya pakai kenal pot racing sekarang karena banyak razia jadi saya sementara saya ganti aja sementara ya nanti kalau misalkan kondisi sudah aman kita akan beli lagi kenal pot yang cocok untuk di motor Yamaha Mio spek standar kirian ini Oke teman-teman sampai jumpa di video-video kalian selanjutnya sip